Pengalaman saya dibilang mirip artis Mas Dini Caknan. Pada waktu saya markirkan motor pelanggan, banyak sekali para pelanggan yang bilang saya mirip dengan Mas Dini Caknan. Sehingga juga banyak orang juga yang minta foto kepada saya. Manggilnya Mas Endra berarti ya? Iya. Eh luar biasa. Tapi untuk mengenal lebih dekat lagi, peserta kita yang kedua yang mirip sama Dini Caknan asli, ini dia tayangan untuk Anda. Mas Donang lanjutlah mu whatsappan. Halo, perkenalkan. Nama saya Indra Setiawan. Usia saya 25 tahun. Saya berasal dari Magetan, Jawa Timur. Kegiatan saya sehari-hari, saya menjadi tukang parkir di daerah rempua kawasan Tangerang Selatan. Pengalaman saya dibilang mirip artis Mas Dini Caknan. Pada waktu saya markirkan motor pelanggan, banyak sekali para pelanggan yang bilang saya mirip dengan Mas Dini Caknan. Sehingga juga banyak orang juga yang minta foto kepada saya. Bagian yang dibilang mirip dengan Mas Dini Caknan, kata teman-teman saya, mulai dari rambut, mata, hidung, juga mulut. Motivasi saya mengikuti asal, saya ingin membahagiakan keluarga, dan juga ingin menghibur para penonton. Dan saya juga sangat ngefans sekali dengan Mas Dini Caknan. Untuk warga Magetan, Madiun, Ponorogo, Pacitan, dan Kengawi, mohon doanya ya, supaya saya bisa menang di acara asal, asli atau palsu, di GTV. Hmm, happy? Iya. Setelah melihat tayangan tadi, gimana pendapatmu? Tapi menurut aku ya, emang sekilas mirip sih. Dari alisnya emang agak sedikit jarang-jarang gitu sih. Tapi sebenarnya kalau dia pakai masker gini, mata kata, hidung katanya tuh mirip banget sama Dini Caknan. Tadi kan pas dia pakai masker, kelihatan banget. Betul. Kalau pas lagi pakai masker, emang agak mirip sih. Jadi matanya dia tuh benar-benar Dini Caknan banget sih. Kalau misalnya Dini Caknan yang asli kan, sudah pastikan dekat sama kamu. Pas ngeliat tadi mirip pakai masker kayak begini, ada dek-dekser juga gak ngeliat dia. Gimana ya? Iya, sedikit, sedikit, sedikit ada kayak, ah kok gak bilang bilang gitu. Mas Indra itu sebenarnya, sebelumnya udah lebih kenal dulu sama Mas Dini Caknan, apa karena ada yang bilang mirip? Karena ada yang bilang mirip. Nah setelah itu akhirnya cari tahu. Iya, saya cari tahu. Terus ternyata Mas Dini Caknan tuh adalah seorang YouTuber dan juga pemusik, penyanyi. Iya, saya dengerin lagunya itu. Nah, tertarik lah. Tuh, biasanya karena ketertarikan, yang tadinya awalnya mungkin wajahnya biasa aja bisa jadi lebih mirip. Kenapa? Gara-gara apa? Karena kalau jodoh aja, kalau kita saling terikat, saling tertarik, kadang-kadang tuh namanya jodoh, ih mirip. Masa laki sama laki jodoh? Ini udah dikasih bangku, bukannya duduk malah berdiri aja. Sama tinggian berdiri. Nadi kok langsung kalau bangku. Tapi berarti pada saat lagi suka markirin motor gitu-gitu kan, orang liatnya suka pelanggan-pelanggan gitu, suka manggil-manggilin, oh Dini Caknan gitu-gitu juga gak? Ya dipanggil Mas Denny. Akhirnya panggilannya Mas Denny. Seneng, happy, atau justru kesel loh, kok malah bukan nama aku yang asli dipanggil gitu? Saya justru merasa senang. Senang ya? Oh senang. Tapi kan Mas Denny Caknannya belum tentu senang disampaikan nama lu? Eh, pasti senang lah. Denny mah orang baik. Ya kalau sedih, ya kalau dipanggil Tuhan ya. Tapi gini, dengan juri mau ngasih tantangan gak ke peserta kita yang... Adul, adul. Duet, duet. Yaudah kalau gitu duet aja lah, kita mau lihat apa-apa ini. Murah mundur. Itu banget setelah punya tuh. Oke, kalau gitu. Boleh ya ditantang ya? Ya, boleh. Silahkan dipersiapkan semuanya. Boleh berdiri di sana. Dan untuk pemirsa ini dia, dia, Happy Asmara dan Dini Caknan. Mas, aku ingin cerita. Cerita apa di? Tentang kita berdua. Tentang kita berdua. Tentang kita berdua. Setuju. Setuju yang kuilar aku bersatu. Satu Pondomu marang aku Pondomu apa? Kue bakal berjuang Pengen aku marang seliramu Oco sampe dan salam Aku ramundur deh Tengok atimu Masih yang sayang Rang ngerestu iku Kayaklah bukangin Nandu warmejo Wen kustik desuwi Wan kua bisa obong Aku ramundur deh Loko atimu Tengok atimu Liyosan daya Rang ngerestu iku Koyok tepung kanci Nandu warmejo Dan kustik desuwi Wan kua bisa obong Tengok atimu Tengok atimu Berkat bang komeng Tadi lancang Tapi ada yang kurang Itu jenset sendirian Gak ada yang nemenin Gak usah jenset bener mati Bang komeng mau kemana? Dia mau ngobrol sama jenset lagi Nah ini bak utuh belum dibawa Saya kira kaleng oli Kecil loh kaleng oli Eh bang sini aja udah gak apa-apa Sambil kita ngeliatin nih Bagaimana penilaian dewan juri ya bang ya Ah masa ngeliatin doang Dengerin 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 sambil dengerin juga Dewan juri Kita akan segera melihat Bagaimana penilaian anda Setelah nanti peserta kita masukkan ke Tabung asal Baik Peserta sudah ada di tabung asal Dan ke tiga dewan juri akan segera menilai Eh bukan tiga doang Dua setengah Semaruh Dua setengah empat Dua setengah empat Tapi kalau menurut gue sih Walaupun dia bukan berfrogasi sebagai penyanyi Suaranya lumayan Oh bener Ngapain? Lu ngapain? Nilai Ntar dulu dong Umi dulu Nggak dari Indri dulu Indri udah selesai Berapa? Gue kasih nilai 80 80 Baik terima kasih Indri Oke Baik ya silahkan Ya jadi kalau yang aku lihat Memang Seperti yang tadi aku bilang Igilang Seperti yang aku bilang Lang Kalau ini masih Lang Lang Jadi dua kali Ekspresinya yang mirip Dengan Mas Deni Caknas Oke Berapa poin dari Vega? Angkanya aku kasih nilai 7 Selamat Bang Aduh Selamat Jadi Cari semua juri Gongnya ini nih Ini lucu Cucu Cucu lo ngapain? Nilai Turun ngegonggong lo Kebalik 7 plus 2 Ada alesannya dong Kenapa? Tuju aja deh Kenapa? Alasannya kenapa? Maaf ya Maaf Kagak kenal Tadi kan udah gue kasih ujung Tadi di mirip-miripin tuh Antara foto Deni Caknan yang asli Sama yang Menurut Bang Aduh 7 begitu Lu pada yang agak paham lu Lu yang gak paham Lu biji kamper Makasih ya Curi-curi ya Oke Untuk Bang Endra Mas Endra Sebagai Deni Caknan Terima kasih banyak Nanti tinggal tunggu hasilnya Gimana mudah-mudahan beruntung ya Silahkan kalau begitu Maaf ya Boleh kembali lagi Oke baik Pemirsa Setelah Deni Caknan KW Kali ini saya akan memberikan kejutan Untuk Anda Dan tentunya untuk salah satu Dari bintang tamu kita Apakah kejutannya untuk Bang Komeng Atau untuk Happy Asmara Kita datangkan seseorang Yang mirip dengan salah satu dari mereka Ini dia Layangan SingtanAS Kono Tris Kono Tris Kono Tris Kono Tris Kono Tris Mampu Tur Alam Alam Ini buat jadi kenangan Kowei Tinta Eman Eman Tinggal Ke JIMU Saku Angra Kompu Iki Wiz Tak Tire Aku ikhlas, aku pas kan all right apa kabar eh happy boleh nggak happy jaga jarak sedikit terus buka maskernya happy kita mau lihat nih pemerintah nih kalau di foto begini kalau aslinya gimana nah lebih 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 mirip dipoto ya fotogenik fotonya mirip mirip siapa fotonya sampai padul lebih mirip lebih mirip di foto daripada aslinya berapa kalian bilang begitu karena kalian belum tahu keseharian dari peserta kita yang satu ini mungkin setelah kita melihat kesehariannya dia lebih mirip sama alam